Halo guys, kali ini saya ingin memberikan, membagikan apa yang saya tahu tentang Paladins. Jadi disini saya ingin berbagi gimana menyusun tim yang baik agar tim itu bisa menang. Ini saran dari saya ya. Pertama, timnya harus kompak. Kalau menurut pemilihan timnya, dia harus memiliki 2 front line. Itu nggak tergantung sih. Jadi 2 front line ini bisa Fernando, Beric, Makoa, atau satu lagi itu Rakus. Cuman Rakus jarang dipakai karena fokusnya untuk front line kurang. Dia kayaknya lebih cocok ke DMX sih. Kalau untuk front line-nya sendiri, kalau Fernando cocok itu dengan Makoa. Itu bener-bener cocok. Jadi mereka bergantian itu pertama masuk ke tengah Makoa. Kemudian setelah habis Makoa masuk Fernando. Dan kemudian satu support. Biasanya support yang paling bagus itu adalah Ying. Kenapa Ying? Karena Ying memang fokusnya untuk nge-heal. Nge-heal dia, nge-heal aja. Fultinya juga nge-heal semua. Udah gitu, yang 2-nya bebas. Kalau tidak memiliki 2 front line, bisa juga memiliki 2 healer atau support. Jadi, kalau aku sih biasanya pakai Fernando. Kalau supportnya ada 2. Dia jadi bisa supportnya pip dengan megambah atau pip dengan Ying. Lihat ya. Oke. Gue kasih contoh ya. Tadi gue menang. Cuma yang baru-baru ini gak alih kelihatannya. Ini dia. Jadi, Disini saya pakai Pakai Fernando. Tapi cuma satu front line-nya. Jadi, dia harus punya 2 support. Biar yang Fernando saya bisa hidup terus. Jadi, Jangan terus dia, kan. Jadi, Ini fokus Ininya Bro. Ya, Apa sih? Apasini namanya. Ya, Ini yang pohon ini. Fokus ke saya. Kemudian yang ini. Yang tipnya bisa juga nge-tag. Kemudian, Waktunya di 21. Satu. Begituan. Oke. Itu yang pertama. Kalau yang kedua. Ini dia. Kalau yang kedua. Ini masih satu front line-nya. Kalau yang kedua, Pip dengan Maldamba. Jadi, Maldamba ini fokus Fokus ke ini. Maldamba ini fokus ke Fernando. Dan ini fokus untuk ketek-ketek di belakang. Itu dia. Masihnya dari belakang. Belakang. Itu jauh-jauh. Dia bisa jauh. Jadi, Yang kira-kira saya sih. Nggak ribet-ribet gitu. Kemudian, Dengan, Ini. Kalau dia dua front line. Tergantung. Jadi, Kalau lu mau main kompetitif, Lihat-lihat timnya. Kalau yang lain, Nggak ada front line. Lu harus support. Jangan egois gitu. Di kiri. Ah, Gue mau attack. Bebek jangan. Jadi, Lu bisa pakai ini. Yin. Gue juga suka pakai Yin. Kalau ngahil. Jadi, Gue mendukung yang ini front line. Jadi, Mereka juga langsung terus nge-tag. Tanpa takut. Mati. Oke. Kemudian, Kalau untuk sesunan kartunya sendiri. Kalau untuk Fernando. Kalau untuk Fernando. Saya sih lebih fokus ke damage. Seperti ini. Ini defense semua. Eh, ke damage pula. Ke defense. Karena dia kan. Tipenya front line. Jadi, Garis. Penjaga garis. Jadi, Dia tetap di depan. Jadi, Harus memang benar-benar kuat. Dan tahan lama. Jadi, Selain ini. Gini kan. Menambahkan. Linis game. 375 damage. For 5 seconds. Menambahkan. Jadi, Menahan. 375 damage. Per 5 detik. Dan ini. Setiap 1000 damage. Kau. Membuat. Reduce the golden in charge. Jadi, Dia mengisi damage. Mengisi. Setiap. Ada damage. 100.000. 1000. Punya. Jadi, Dia langsung mengisi. Kembali. Dalam waktu. 1 detik. Dan ini. Ini untuk. Memperbanyak. Hellnya. Darahnya. Atau sealnya. Jadi, Apanya. Frontline. Itu. Batasan yang. Temp. Apanya. Namanya. Untuk. Pengalami. Itu. Dia. Nambah. 150. Dan ini. Juga. Sama. Halinan. Ini. Untuk. Dimitanya. Aja. Wipannya. Jadi. Agak. Sakit. Gitu. Itu. Enggak. Terlalu. Sikit. Jadi. Kalau mau. Milih. Kartu. Tergantung. 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 Kepada. Apapun. Si dia. Kalau lo. Main di. Kompetitif. Tapi kalau. Mandi. Kasual sih. Kadang. Masih banyak. Bocah. Jadi. enggak. Terlalu. Sulit sih. Tergantung. Juga. Kalau mereka. Kompat. Itulah. Kenessa. Kalau untuk D-Max. Kinesa ini. Memang. Dia. Harus. Harus. Nespa. Dengan. Dengan. Yang. Dalam. Dalam. Dia. Setsam. Di. Yang. Nespa. Kalau. Lu. Menggunakan. Ini. ini ini kalau lu menggunakan gini ya saya sih masih pakai yang bawaan enggak pakai yang lain udah banyak kebuka cuman males pakainya pakai yang bawaan aja cuman fokus ke heal aja nggak usah aku peduliin ini masuk gilin berapa lu ngekill penting menang aja ini kalau itunya sendiri kalau isinya sendiri tergantung nih karena dia kan memang kalau lu harus memang expert baru gue seperti itu kalau gue memang gak bisa berisi tv-man kostumnya udah epic semua dapat kemarin udah dapet yang gitar dapat yang gini oke kalau dia pola baki ini lumayan sih tergantung lu gimana makainya ini gue udah punya epicnya ada dua dan ini kan rare masih rare jadi dia memang bisa juga dia paling kan bokonya orang panggih sih oke kalau Victor 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 jadi ini kenapa gue banyak warrior yang beri skinnya diganti semua kemarin ada promosi nih masih ada promosinya nih nah ini yang kayak segitu jadi gue beli kemarin karena gue banyak diamond jadi beli banyak kristal jadi dibeli semua sama ini begitu kemarin beli yang ini yang spesial atau makanya dapat semuanya epic oke kalau untuk susunannya sendiri mungkin sampai di sini aja biar pokoknya intinya untuk main di competitive lu harus harus bisa tindang memang kadang-kadang tergantung-tergantung gimana sih kalau kalian itu kan lindung 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 atau acak-acak secara acakan bintu juali-juali lo party-party itu karena kalau kalau lo party-party nanti-niking di bagian sih ini bisa 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 akan mengatuhnya Oke guys terima kasih sih kalau lu suka videonya jangan Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like Kalau lu gak suka, tonton-tonton aja Jangan-jangan like ya Kalau lu punya saran, tulis aja di kolom komen di bawah Biar gue bisa jawabnya, kalau gue juga mau sosok-sosok tahu Kalau gue gak tahu, ya gue bilang apa-apa bisa jawabnya Oke, goodbye guys, thanks for watching Tunggu cara-cara semasibnya dari saya Karena saya masuk-masuk kompetitif Oke, goodbye, thanks for watching